Kaisar Dukun Kuno telah datang ke Jiwa Naga secara langsung. Nalan Gong dan dua alkemis Kaisar Agung lainnya, yang telah menggemparkan seluruh alam pangu, juga telah tiba. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Kaisar Dukun Kuno dan tiga alkemis Kaisar Agung datang ke Jiwa Naga? Dewa kuno neter abis dan yang lainnya merasa seperti dipaku ke tanah. Bahkan jiwa mereka tidak bisa bergerak. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan. Kalau berita ini tersebar, seluruh langit pertama pasti akan terguncang. Semua kekuatan dan ahli di langit pertama akan bergegas mendekat dan berlutut. Dewa kuno bergelar atau Kaisar Agung manapun yang muncul di langit pertama pasti akan menimbulkan kegemparan, apalagi Kaisar Dukun Kuno. Belum lagi Kaisar Dukun Kuno. Dia adalah murid tidak resmi Kaisar Pirles. Tingkat identitas ini cukup untuk membuat banyak pakar mengaguminya di antara debu. Itu sudah cukup untuk membuat banyak Kaisar besar memperlakukannya dengan hormat. Mengapa Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya ada di sini? Apakah mereka sudah tahu siapa Sang Pelindung Agung? Sekalipun mereka tahu siapa Pelindung Agung, mengapa Kaisar Dukun Kuno datang sendiri? Siapakah Sang Pelindung Agung? Mengapa Kaisar Dukun Kuno ada di sini? Delapan belas Dewa Kuno bergelar terkejut. Mereka tidak dapat memahami mengapa Kaisar Dukun Kuno datang ke Jiwa Naga di langit pertama. Salam, Kaisar Dukun Kuno. Delapan belas Dewa Kuno bergelar memberi hormat dengan hormat. Di hadapan Kaisar Agung Kuno, mereka harus bersikap hormat. Di hadapan Kaisar Dukun Kuno, mereka harus bersikap lebih hormat. Apakah kamu dari pavilion Dewa Kuno? Kaisar Dukun Kuno sedikit mengernyit dan melirik ke delapan belas Dewa Kuno bergelar putih. Wajah Kaisar Dukun Kuno tampak dingin. Dia jelas mengira mereka datang ke sini untuk membuat masalah. Kaisar Dukun Kuno, kami datang ke sini atas perintah. Jawab Dewa Kuno bergelar terkemuka dengan hormat. Apa, apakah kamu di sini untuk membuat masalah di Dragon Soul? Nalan Gong bertanya dengan dingin. Dewa Kuno bergelar yang memimpin buru-buru berkata, Kaisar Agung Penyihir Kuno, Anda salah paham. Pelindung Agung Pavilion Dewa Kuno ada di dalam Jiwa Naga. Kami bersedia menerima bimbingan Pelindung Agung dalam mengolah Prinsip Pedang. Kami di sini atas perintah Master Pavilion. Sang Penjaga Agung, Kaisar Dukun Kuno dan Nalan Gong terkejut. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Penjaga Agung Pavilion Dewa Kuno adalah Feng Wu Chen. Kaisar Agung Sihir Kuno dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa Pelindung Agung Misterius yang telah mengguncang seluruh alam pangu adalah kakak senior mereka. Si tua bangka Kaisar Wansi itu mengenal kakak senior dan bahkan menjadikan kakak senior sebagai Pelindung Agung. Mungkinkah Kaisar Wansi tahu bahwa kakak senior adalah murid guru? Kaisar Penjahir Kuno terkejut. Hubungan mereka tidak biasa. Nalan Gong, Bei Mang Xin, dan Wu Zhu telah menduga demikian. Kakak senior ini bahkan lebih luar biasa dari apa yang mereka bayangkan. Kaisar Agung Dukun Kuno menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis, begitulah adanya. Mampu menerima bimbingan dari Pelindung Agung dalam kultifasimu adalah berkah yang telah kau kumpulkan selama delapan kehidupan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kaisar Agung penyihir kuno benar. Kami tidak akan mengecewakan Pelindung Agung, kata Dewa Kuno bergelar terkemuka dengan hormat. Kaisar Agung, mengapa Anda datang ke Jiwa Naga? Dewa Kuno dari Laut dalam bertanya dengan hati-hati. Ia takut menyinggung Kaisar Dukun Kuno. Tentu saja, para Dewa Kuno dari Laut dalam telah mendengar tentang Kaisar Dukun Kuno, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Sebelum Kaisar Dukun Kuno bisa mengatakan apapun, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya sudah keluar dari aula. Adik, kamu di sini. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, perkenalkan, ini istriku, Ling Xiao Xiao. Ketiganya adalah saudaraku, Liu Qingyang, Qi Yutian, dan Yan Hu. Kakak senior, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya awalnya tercengang. Kemudian, mata mereka membelalak, dan mereka sangat terkejut hingga hampir tidak bisa bernafas. Mereka menatap Feng Wuchen dengan kaget dan tak percaya. Sejak kapan Feng Wuchen memiliki saudara junior dari sekte yang sama? 187. Mengapa mereka tidak tahu tentang hal itu? Terlebih lagi, kultivasi keempat tetua itu sangat tinggi sehingga mereka pastilah Kaisar Agung. Bagaimana mungkin mereka adalah saudara muda Feng Wuchen? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Feng Wuchen memiliki identitas lain? Mengapa mereka tidak tahu tentang hal itu? Adik muda, delapan belas dewa kuno bergelar putih juga tercengang. Mereka menatap Feng Wuchen dengan kaget. Kaisar dukun kuno dan yang lainnya adalah saudara muda pelindung agung. Bukankah senioritasnya agak terlalu berantakan? Saudara Feng, mereka adalah saudara juniormu. Apakah kamu bercanda? Mereka tampaknya adalah Kaisar Agung, Liu Qingyang bertanya dengan suara rendah. Dia sangat terkejut hingga hampir terkena serangan jantung. Tuanku, jangan menakutiku, kata Yan Hu dengan suara pelan. Dia tampak ketakutan dan suaranya bergetar. Sebelum Feng Wuchen bisa mengatakan apapun, adegan berikutnya membuat Liu Qingyang dan yang lainnya ketakutan. Kakak senior, Kaisar dukun kuno dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dan membungku hormat. Kakak ipar, Kaisar dukun kuno dan yang lainnya membungku hormat lagi. Kakak ipar, Kakak ipar, Ling Xiao Xiao terkejut, dia tertegun. Empat orang tua memanggil seorang wanita muda dengan sebutan kakak ipar. Apa yang salah dengan itu? Dia adalah seorang Kaisar Agung di zaman kuno. Liu Qingyang, Qi Yutian, dan dua orang lainnya tercengang. Para dewa kuno dari laut dalam dan yang lainnya pun tercengang. Delapan belas dewa kuno bergelar putih pun tercengang. Adik laki-laki, sepertinya semuanya sudah siap, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kaisar dukun kuno tersenyum dan berkata, semuanya sudah siap. Waktunya ditetapkan tiga hari lagi. Setelah mengetahui identitasmu, mereka semua sangat gembira. Mem, aku akan membawa istriku dan yang lainnya dalam tiga hari. Feng Wuchen tersenyum dan mengangguk. Dia melihat ke delapan belas dewa kuno bergelar berwarna putih. Ling Xiao Xiao dan Liu Qingyang juga melihat mereka. Mereka bingung tentang siapakah dewa kuno bergelar ini. Siapa kamu? Tanya Feng Wuchen. Di antara delapan belas orang itu, beberapa di antaranya tampak familiar. Feng Wuchen seharusnya sudah menebak identitas mereka. Penjaga agung, kami dari pavilion dewa kuno. Kami bersedia menerima bimbingan dari penjaga agung. Kata delapan belas dewa kuno bergelar serempak. Mereka sangat hormat. Bagaimana mungkin mereka tidak hormat kepada kakak laki-laki dari Kaisar Dukun Kuno. Penjaga agung, Ling Xiao Xiao dan Liu Qingyang tercengang lagi. Apa yang sedang terjadi? Kapan Feng Wuchen menjadi pelindung agung? Mereka baru berada di alam pangu selama beberapa hari. Feng Wuchen adalah kakak laki-laki atau pelindung agung. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya bingung. Bahkan Kaisar Agung dan Dewa Kuno bergelar hitam pun tidak bersedia. Apakah kamu bersedia? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Penjaga agung, kami pasti tidak akan mempertanyakan keputusan Master Pavilion. Karena Master Pavilion telah menunjukmu sebagai penjaga agung dan mengizinkanmu membimbing kami dalam pengembangan prinsip pedang, kau pasti sangat mengesankan. Kau pasti telah memahami tingkat tertinggi dari manifestasi esensi pedang. Kata pemimpin Dewa Kuno bergelar dengan hormat. Transfigurasi Roh Pedang, Kaisar Penyihir Kuno, Nalan Gong, dan tiga orang lainnya terkejut, dan hati mereka bergetar. Feng Wuchen sebenarnya telah memahami perwujudan niat pedang. Feng Wuchen menganggup puas. Dia tersenyum dan bertanya, siapa namamu? Aku Harimau Putih. Jawab Dewa Kuno bergelar terkemuka dengan hormat. Penjaga agung, aku Huang Futian. Penjaga agung, aku Wan Kianhan. Petik 2 titik 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 petik 2. 18 Dewa Kuno bergelar memperkenalkan diri mereka. 3.502 Terima kasih, Wali Agung. Harimau Putih dan yang lainnya sangat bersemangat. Sebelumnya mereka masih sedikit ragu, tetapi mereka hanya mencoba peruntungan. Sekarang mereka senang karena telah datang. Akan tetapi, kemunculan Kaisar Penyihir Kuno dan yang lainnya telah membuat mereka takut. Alkemis mengerikan yang telah menggemparkan Pangu Phil telah memanggil Feng Wuchen, kakak senior. Seberapa lemahkah Feng Wuchen? 38 ahli yang menolak Feng Wuchen pasti akan menyesalinya ketika mereka tahu siapa dia. Hanya dalam beberapa hari, jiwa naga telah menjadi sangat kuat. Para Dewa Kuno dari Laut Dalam dan yang lainnya merasa seperti sedang bermimpi. Keempat saudara muda Feng Wuchen semuanya adalah Kaisar Agung, dan Kaisar Penyihir Kuno adalah Kepala Ola Suci Alkimia Kuno. Feng Wuchen juga merupakan pelindung agung paviliun Dewa Kuno. Statusnya luar biasa, dan dia memiliki 18 Dewa Kuno bergelar putih. Kekuatan jiwa naga telah meroket. Kiyutian, kalahkan mereka dan lihat bagaimana pemahaman mereka terhadap prinsip pedang, kata Feng Wuchen kepada Kiyutian. Tuanku, bisakah saya melakukannya? Aku masih di tahap awal alam kuno. Bagaimana aku bisa memberi petunjuk kepada Dewa Kuno bergelar? Kiyutian terkejut. Dia sudah gugup saat berhadapan dengan Dewa Kuno bergelar, apalagi saat memberi petunjuk. Harimau putih dan yang lainnya tidak berani berbicara. Mereka dapat melihat bahwa kultifasi Kiyutian adalah yang terlemah di medan pangu. Sekalipun mereka khawatir, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Jika mereka membuat Feng Wuchen marah, mereka akan kehilangan kesempatan. Siapa bilang aku tidak bisa memberi petunjuk jika kultifasiku lemah? Kau jauh lebih kuat dari mereka dalam hal prinsip pedang. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Melihat ke arah White Tiger dan yang lainnya, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, jangan berpikir bahwa kalian begitu hebat hanya karena kalian adalah Dewa Kuno bergelar putih. Selain kekuatan, tidak ada di antara kalian yang dapat mengalahkan Kiyutian dalam teknik pedang. Kalian dapat mencobanya jika tidak percaya padaku. Penjaga agung, bolehkah kita mencoba? Tanya macan putih lembut. Ia takut membuat Feng Wuchen marah. Mari kita coba sekarang. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, kalian semua, serang aku bersama-sama. Kalian bisa menggunakan pedang atau jurus pedang apapun, tetapi kalian hanya bisa menggunakan kekuatan alam kuno. Bersama, bola mata ke-18 Dewa Kuno bergelar hampir keluar dari rongganya. Apakah Kiyutian benar-benar sekuat itu? Pelindung agung, apakah kita benar-benar akan menyerang bersama? Wan Kianhan bertanya dengan ragu. Bagaimanapun, mereka menggertaknya dengan jumlah. Benar sekali, ayo kita pergi bersama. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kaisar Dukun Kuno Agung dan Nalan Gong juga menantikannya. Para Dewa Kuno Laut Dalam, Dewa Kuno Bulu Putih, dan yang lainnya amat terkejut, dan mereka semua menahan nafas. Tuanku, saya rasa itu bukan ide yang bagus. Kiyutian tampak gelisah. Lagi pula, ada 18 Dewa Kuno bergelar kulit putih. Bahkan jika mereka hanya menggunakan kekuatan alam kuno, bagaimana mungkin teknik pedang mereka bisa lemah? Bagaimanapun, dia adalah Dewa Kuno bergelar dari alam pangu. Jurus pedangnya pasti sangat kuat. Feng Wuchen menepuk bahu Kiyutian dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu tahu jika kamu belum mencobanya? Dari segi kekuatan, kau memang bukan tandingan mereka. Namun, dari segi teknik pedang, kau pasti menang. Saudara Kiyutian, ayo kita pergi. Aku percaya padamu, kata Yan Hu bersemangat. Dia tidak sabar untuk melihat Kiyutian mengalahkan 18 Dewa Kuno bergelar putih. Saudara Kiyutian, biarkan mereka melihat alam doktrin pedangmu. Liu Qingyang juga tertawa gembira. Baiklah, Kiyutian tersenyum canggung dan melangkah keluar. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan pedang Dewa Kuno kelas 9 miliknya. Para senior, maaf atas pelanggaran yang kulakukan. Kiyutian menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. Bai Hu dan yang lainnya saling berpandangan dan berteriak, Baiklah, ayo serang bersama. Kekuatan 18 Dewa Kuno bergelar putih dikendalikan hingga ke tahap awal alam kuno. Gelombang esensi pedang yang kuat meledak satu demi satu. Kedelapan belas orang itu melesat maju tanpa ragu-ragu. Hem, mengapa esensi pedang mereka begitu lemah? Kiyutian terkejut. Kiyutian tidak terlalu memikirkannya. Esensi pedangnya yang mendominasi dan menakutkan tiba-tiba meledak dan menyapu seperti badai. Apa? Merasakan esensi pedang Kiyutian yang mendominasi, Delapan belas Dewa Kuno bergelar terkejut. Kiyutian mengayunkan pedang Dewa Kuno dan melesat bagaikan kilat. Benda, benda, benda. Ding. Kiyutian bertarung melawan delapan belas Dewa Kuno bergelar sendirian. Teknik pedangnya yang luar biasa dan mendominasi telah menekan delapan belas Dewa Kuno bergelar sejak awal. Teknik pedang Kiyutian tampak memiliki jiwa. Meskipun cepat dan akurat, esensi mendalam dari teknik pedang ditampilkan sepenuhnya. Hal itu membuat orang merasa tidak berdaya. Tidak peduli seberapa kuat teknik pedang dari delapan belas Dewa Kuno bergelar, mereka dengan mudah dikalahkan oleh Kiyutian. Di depan Kiyutian, mereka dengan mudah dinetralkan dan bahkan dipaksa mundur. Terlalu mendominasi, teknik pedang kita dipatahkan dengan paksa olehnya. Bai Hu sangat terkejut. Huang Fu Tian terkejut. Kami yang berjumlah delapan belas orang tidak mampu menahan teknik pedangnya. Kami bahkan tidak dapat melihat bagaimana dia menyerang. Itu terlalu cepat. Mereka tidak tahu sampai mereka bertarung. Baru setelah bertarung, mereka menyadari betapa mengerikannya alam doktrin pedang milik Kiyutian. Baru setelah mereka bertarung mereka sadar betapa murahannya mereka. Pada akhirnya, Kiyutian menggunakan manifestasi esensi pedangnya dan mengalahkan delapan belas Dewa Kuno bergelar putih tanpa ketegangan apapun. Hanya butuh waktu kurang dari satu menit dari awal sampai akhir. Delapan belas Dewa Kuno bergelar putih itu sungguh menyedihkan. Wajah pucat mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka telah kalah-telak dalam pertempuran ini. Inilah kekuatan alam doktrin pedang. Teknik pedang yang luar biasa dipenuhi dengan esensi makna mendalam. Manifestasi esensi pedang, Bai Hu dan yang lainnya berseru. Mereka berdua terkejut sekaligus gembira. Ini karena mereka telah menyaksikan manifestasi esensi pedang yang legendaris. Alam tertinggi dari alam doktrin pedang. Itu benar-benar manifestasi esensi pedang. Nalan Gong sangat terkejut. Luar biasa, luar biasa. Dia memahami manifestasi esensi pedang pada tahap awal alam ekstrim kuno. Kaisar Agung Dukun Kuno tidak dapat menahan diri untuk berseru kegirangan. Sulit dipercaya. Delapan belas Dewa Kuno bergelar tidak mampu melawan. Mata Dewa Kuno laut dalam melotot. Qi Yutian menekan delapan belas orang itu hanya dengan satu serangan. Alam doktrin pedangnya terlalu kuat. Dewa Kuno Bulu Putih dan Tian Xing yang menentang tercengang. Qi Yutian tidak percaya bahwa itu adalah pertarungan teknik pedang yang sederhana. Itu adalah delapan belas Dewa Kuno bergelar putih. Dia dengan mudah mengalahkan delapan belas Dewa Kuno bergelar putih. Bagaimana, apakah kamu yakin? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Ya, Bai Hu dan yang lainnya menjawab dengan hormat dan bersemangat. Delapan belas orang tidak dapat mengalahkan Qi Yutian. Bagaimana mungkin mereka tidak yakin? Setelah pertempuran ini, Bai Hu dan yang lainnya menyadari betapa buruknya alam doktrin pedang mereka. Meskipun mereka kalah dari seorang ahli alam ekstrim kuno, mereka tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, mereka sangat gembira. Qi Yutian, hancurkan mereka. Aku ingin melihat seberapa besar peningkatan yang bisa mereka capai dalam sebulan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ya, tuanku, Qi Yutian berkata dengan hormat, menahan kegembiraan di hatinya. Saudara Qi Yutian, beri kami beberapa petunjuk. Alam doktrin pedangmu terlalu kuat. Saudara Qi Yutian, saya tidak sabar. Kami akan mendengarkan Anda. Itu benar. Kita akan belajar dengan serius dan tidak akan mempermalukan sang pelindung agung. Kita juga akan membuat mereka yang menolak kita menyesal. Bai Hu dan yang lainnya begitu gembira hingga mereka memanggil Qi Yutian, saudara Qi Yutian. Mereka tidak sabar untuk memahami manifestasi esensi pedang. 3503. Di Pavilion Alkimia. Kaisar Dukun Kuno, Adi Patinalan, dan dua orang lainnya penuh rasa hormat. Di permukaan, Kaisar Dukun Kuno adalah adik laki-laki Feng Wu Chen. Namun, dia tahu bahwa dia jauh lebih rendah daripada Feng Wu Chen. Mereka telah belajar banyak dari pelajaran sederhana Feng Wu Chen terakhir kali. Mereka sekarang tahu betapa mengerikannya Feng Wu Chen di bidang Alkimia. Namun, di samping rasa hormat, mata mereka juga dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Feng Wu Chen terlalu menakutkan di bidang Alkimia. Apapun yang keluar dari mulutnya bisa jadi merupakan inti dari Alkimia. Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya tahu betul bahwa mengikuti Feng Wu Chen adalah pilihan yang tepat untuk meningkatkan keterampilan Alkimia mereka. Suamiku, kamu belum memberitahu kami, kata Ling Xiao Xiao dengan suara rendah. Dia hampir jatuh sakit karena menahan rasa ingin tahunya. Penguasa Pavilion Ilahi Kuno ingin mengembangkan perwujudan niat pedang. Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya ingin memahami samsara penentang surga. Sesederhana itu, Feng Wu Chen menjelaskan dengan suara rendah. Begitu, Ling Xiao Xiao mengangguk. Dia sangat percaya pada Feng Wu Chen. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya Feng Wu Chen di bidang pedang Dao dan Alkimia. Siapa lagi selain Feng Wu Chen yang mampu memurnikan sesuatu yang mengerikan seperti bola ilahi penentang surga? Siapa lagi selain Feng Wu Chen yang bisa memurnikan sesuatu yang mengerikan seperti sepuluh kali lipat ruang? Tidak seorang pun. Bahkan Kaisar Peerless tidak dapat melakukannya. Kakak Feng memang yang terbaik. Mereka semua adalah Kaisar yang hebat. Liu Qing yang sangat gembira. Feng Wu Chen dan yang lainnya berbicara pelan, tetapi Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya mendengar mereka. Akan tetapi, keempat Kaisar Agung itu tidak bereaksi sama sekali. Karena wajah mereka kaku. Kata-kata, samsara penentang surga, membombardir mereka seperti ratusan pembom. Mereka sangat terkejut hingga jiwa mereka menjadi kacau. Wajah tua mereka benar-benar tercengang. Samsara yang menentang surga. Keberadaan legendaris yang mengendalikan kehidupan dan kematian serta reinkarnasi. Sejak tercipiannya Pangu, hanya Kaisar tanpa tanding yang memahami samsara penentang surga. Banyak alkemis jenius yang tidak dapat memahaminya. Orang dapat membayangkan betapa kerasnya kondisi tersebut. Tetapi yang mengejutkan keempat Kaisar Agung adalah bahwa Feng Wuchen juga telah memahami samsara yang menentang surga. Kengerian Feng Wuchen sekali lagi menyegarkan imajinasi mereka. Seberapa mengerikankah bakatnya sebagai seorang alkemis? Feng Wuchen dapat dikatakan sebagai kaisar tak tertandingi kedua. Kakak senior, mutiara ilahi penentang surga yang kau sebutkan terakhir kali, tanya Kaisar Agung sihir kuno. Sebelum Kaisar Agung Dukun Kuno selesai berbicara, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Sekarang aku akan mengajarimu cara memurnikannya. Karena butuh banyak harta karun alam, pertama-tama kita akan memurnikan mutiara ilahi alam ekstrim kuno tingkat tertinggi. Bola ilahi penentang surga yang menentang surga. Dewa kuno Mingyuan dan yang lainnya semuanya bingung, tidak tahu apa itu. Terima kasih, kakak senior, Kaisar Agung Dukun Kuno dan tiga orang lainnya menjadi semakin bersemangat dan gembira. Meskipun mereka tidak tahu apa itu bola dewa penentang surga, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Selain itu, Feng Wuchen harus mengajarkannya. Dot itu pasti sangat kuat. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar harta karun penentang surga. Ini adalah rampasan perang yang diperolehnya dari cincin penyimpanan para ahli alam pangu. Ledakan. Dengan sebuah pikiran, api jiwa pemurnian duniawi diaktifkan. Api ungu menyala di telapak tangannya. Aura yang mendominasi dan kuat menyebar. Alangkah dahsyatnya api itu. Ini adalah harta karun kuno. Ancient Gods of the Deep terkejut. Dewa kuno Whitefeather dan Devian Heaven Walker juga terkejut. Aku akan memperlambat langkahku dan melakukannya. Perhatikan baik-baik, Feng Wuchen tersenyum tipis. Ujung dunia. Kaisar Agung Dukun Kuno dan tiga orang lainnya tiba-tiba menjadi gugup. Mereka menatap Feng Wuchen tanpa berkedip. Mereka tidak dapat melewatkan satupun detail atau teknik. Feng Wuchen mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa. Ia melambaikan tangannya lagi dan membentuk segel dengan satu tangan. Kemudian, sebuah pemandangan ajaib dan mengejutkan muncul. Mereka melihat sejumlah besar harta karun penentang surga terbakar oleh api. Seolah-olah dengan sihir, kiroh dari semua jenis harta karun penentang surga menyebar dan terbentuk kembali. Aura spirit ki yang telah direformasi melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Keempat Kaisar Agung dan Dewa Kuno Laut dalam tercengang. Mereka begitu terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Energi dari ribuan harta karun penentang surga telah diekstraksi dan direformasi. Metode pemurnian macam apa ini? Itu tidak pernah terdengar. Bahkan Kaisar Peerless tidak tahu cara menggunakan metode pemurnian yang begitu kuat dan baru. Kakak Feng membuat mereka takut, Liu Qing yang terkekeh saat melihat ekspresi terkejut keempat Kaisar Agung. Dia sedikit bangga. Seolah-olah dialah yang menyempurnakannya. Wilayah alkimia suamiku semakin kuat dan kuat. Ling Xiao-Siao sangat bangga pada Feng Wuchen. Itu adalah lelaki miliknya. Beberapa menit kemudian, bola ilahi penentang surga yang sangat murni dan kuat dari alam ekstrim kuno disempurnakan. Ini adalah bola ilahi penentang surga. Bola ini memiliki efek yang kuat untuk meningkatkan kultivasi seseorang tanpa efek samping apapun. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Feng Wuchen tersenyum tipis. Keempat Kaisar Agung itu menganggup bodoh. Aku akan menyempurnakannya lagi, Feng Wuchen tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Sejumlah besar harta karun penentang surga muncul begitu saja. Kecepatan Feng Wuchen bahkan lebih lambat kali ini, termasuk segel tangannya. Butuh waktu 10 menit penuh baginya untuk memurnikan bola ilahi penentang surga yang kedua. Empat Kaisar Agung dan Dewa Kuno dari Laut Dalam terkejut lagi. Untuk memurnikan bola dewa penentang surga, diperlukan harta karun penentang surga. Semakin banyak bola dewa penentang surga dan semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi pula nilainya. Berlatihlah dengan baik selama 3 hari ke depan. Jika ada yang tidak kamu mengerti, jangan ragu untuk bertanya kepadaku, Feng Wuchen tersenyum tipis. Meskipun penyempurnaan Feng Wuchen terlihat sederhana, ada terlalu banyak hal yang terlibat. Bahkan seorang alkemis tingkat Kaisar Agung harus meluangkan banyak waktu dan upaya untuk memurnikan bola ilahi penentang surga. Tentu saja, dengan bimbingan Feng Wuchen, itu tidak akan memakan banyak waktu. Terima kasih, kakak senior. Keempat Kaisar Agung mengucapkan terima kasih dengan hormat. Mereka belum pernah segembira ini sebelumnya. King Yang, Yan Hu, ambillah. Feng Wuchen melemparkan dua bola ilahi penentang surga kepada Liu King Yang dan Yan Hu. Terima kasih, tuanku. Terima kasih, saudara Feng. Keduanya sangat gembira dan menelan bola-bola ilahi yang menentang surga di hadapan semua orang. Detik berikutnya, Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Kultifasi Liu King Yang dan Yan Hu meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hampir seketika, kultifasi mereka meroket ke puncak alam ekstrim kuno akhir. Mereka hanya setengah langkah lagi dari alam umum kuno. Mendesis. Peningkatan yang mengerikan itu membuat Kaisar Agung Dukun Kuno dan yang lainnya terkesiap. Kali ini mereka tercengang. Efek dari Heaven Devying Divine Orts sungguh mengerikan. Itu hampir dapat meningkatkan kultifasi seseorang hingga satu alam penuh. Terlebih lagi, hal itu dilakukan dalam sekejap. Tidak perlu membuang waktu untuk menyempurnakannya. Mereka belum pernah melihat harta karun yang begitu mengerikan. Dan ini hanyalah bola ilahi penentang surga dari alam ekstrim kuno. Jika bola-bola ilahi penentang surga dari alam dewa kuno atau bahkan alam dewa kuno bergelar disempurnakan, alam pangu pasti akan kacau balau. 3504. Mutiara ilahi yang menentang surga memiliki kesulitannya sendiri dan butuh waktu. Jangan terburu-buru. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jika kamu berhasil, aku akan mengajarimu cara membuat harta karun dengan ruang lima kali lipat. Lima, lima kali lipat ruang. Mata Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya hampir keluar. Mengejutkan. Luar biasa mengejutkan. Hati mereka sedang kacau. Hanya Kaisar Pirless yang mampu menciptakan harta karun dengan ruang lima kali lebih besar dari pemilik aslinya. Di seluruh alam pangu, tidak ada seorang pun yang memiliki harta karun dengan ruang lima kali lipat. Tiga kali lipat ruang sudah tidak dapat dipercaya. Dan sekarang, Feng Wuchen berkata dia akan mengajari mereka cara membuatnya. Bagaimana mungkin Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya tidak terkejut? Dia telah memahami reinkarnasi penentang surga dan menciptakan mutiara ilahi penentang surga. Sekarang, dia bisa membuat harta karun dengan ruang lima kali lipat. Dia hanyalah seorang monster. Kakak senior, apakah kamu bercanda? Lima, lima kali lipat ruang. Kaisar Dukun Kuno tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia sangat terkejut hingga kulit kepalanya mati rasa. Tentu saja tidak, itu hanya harta karun dengan ruang lima kali lebih besar. Namun, kamu harus membuat mutiara ilahi yang menentang surga. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tanyakan saja padaku jika kamu punya pertanyaan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan meninggalkan pavilion alkimia dengan tangan Ling Xiao-Siao. Hanya sekedar harta karun. Feng Wuchen mungkin satu-satunya orang di seluruh alam pangu yang bisa mengatakannya dengan santai. Baik, kakak senior, Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya berkata dengan hormat. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya pergi, Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Keterkejutan di hati mereka tidak berkurang tetapi malah bertambah. Kakak laki-laki mereka terlalu menakutkan. Bahkan Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya merasa bahwa Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Pirles. Setelah meninggalkan pavilion alkimia, Feng Wuchen membuat tiga mutiara ilahi yang menentang surga. Satu untuk dirinya sendiri, satu untuk Ling Xiao-Siao dan satu untuk Qiyutian. Setelah menyerap mutiara, kultifasinya langsung melambung ke puncak alam kuno akhir. Dia hanya perlu berkultifasi selama beberapa saat untuk menerobos ke alam umum kuno awal. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Guru, ada orang-orang yang telah naik dari dunia abadi kuno. Mereka adalah Miao Qingqing dan Lan Yue. Ada beberapa lagi yang akan naik dalam waktu satu bulan. Utusan itu melaporkan dengan hormat. Oh, Qingqing dan Lan Yue. Feng Wuchen sedikit terkejut. Jian Chou dan Dewa Perang Jiwa Naga tidak naik, tetapi Miao Qingqing dan Lan Yue naik. Namun, Feng Wuchen tidak keberatan. Jika mereka ingin naik, mereka dapat melakukannya kapan saja. Itu tergantung pada apakah mereka mau atau tidak. Qingqing akan segera bangkit. Haha, hebat sekali. Liu Qingyang tertawa gembira. Dia sudah lama tidak bertemu dengannya, dan dia sangat merindukannya. Lihatlah betapa bahagiannya dirimu. Ling Xiao-Siao tertawa. Kakak Feng, ayo kita jemput Qingqing dan Lan Yue bersama-sama. Liu Qingyang tertawa gembira. Dia tidak sabar untuk bertemu Miao Qingqing. Desir. Feng Wuchen baru saja hendak menyetujui ketika sebuah sosok tiba-tiba muncul. Orang yang datang adalah Ye Lingling, penjaga pavilion Dewa Kuno. Feng Wuchen sangat terkejut dengan kemunculan Ye Lingling. Penjaga agung, sudah ada lebih dari 10 Dewa Kuno bergelar di pavilion Dewa Kuno yang menunggu penilaianmu. Penjaga agung, silakan kembali ke pavilion Dewa Kuno, kata Ye Lingling dengan hormat. Penilaian untuk Dewa Kuno bergelar. Feng Wuchen tercengang, kucing gemuk. Apa yang sedang terjadi? Penjaga agung, Master pavilion telah menunjukmu sebagai penjaga agung. Tanggung jawab penilaian untuk Dewa Kuno bergelar juga telah diserahkan kepadamu. Hanya dengan lulus penilaian penjaga agung, mereka akan dapat memperoleh cincin Dewa Kuno yang sesuai, kata Ye Lingling dengan hormat. Begitu ya, kau bisa kembali dulu, aku akan ke sana sebentar lagi. Feng Wuchen mengangguk. Ya, penjaga agung, Ye Lingling menjawab dengan hormat dan segera menghilang. Istri, pergilah bersama utusan itu. Aku harus pergi ke pavilion Dewa Kuno, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tak berdaya sambil menatap Ling Xiao Xiao dengan penuh permintaan maaf. Tidak apa-apa, suamiku, silakan saja, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Xiao Xiao, Yan Hu, ayo pergi, kata Liu Qingyang dengan tidak sabar saat dia terbang bersama utusan itu. Feng Wuchen juga menuju ke pavilion Dewa Kuno dengan bantuan Kaisar Surgawi jernih yang mendalam. Pavilion Jurang Dalam Tuan bergelar Dewa Kuno, kami telah menemukan keberadaan mereka. Mereka berada di bekas istana bayangan mistik, tetapi sekarang telah diubah menjadi jiwa naga, seseorang melaporkan dengan hormat. Jiwa naga, Dewa Kuno Qinglao menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Dewa Kuno Laut Dalam dan yang lainnya benar-benar gegabuh. Mereka berani menjadikan kuil utama Paragon sebagai musuh. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorangpun di surga pertama yang akan peduli pada mereka? Huff, kami pasti tidak akan membiarkan bocah nakal itu lolos. Dewa Kuno Laut Dalam dan yang lainnya harus mati, kata seorang Dewa Kuno dengan marah. Wajah tuanya tampak ganas, dan tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Dewa Kuno bergelar Dewa, karena ini adalah surga pertama, berarti bocah itu tidak memiliki latar belakang apapun. Haruskah kita segera menyerang? Seorang tetua bertanya dengan hormat. Dewa Kuno King Lao berkata dengan dingin, jangan terburu-buru. Mari kita cari tahu identitas bocah itu terlebih dahulu. Kekuatan bocah itu tidak sederhana. Istana Bayangan Mistik Seorang Dewa Kuno berkata sambil mengerutkan kening. Istana Bayangan Mistik telah menyinggung Dewa Surgawi Ye dan telah dihancurkan. Jiwa naga yang menduduki Istana Bayangan Mistik hanya mencari kematian. Kita tidak perlu melakukan apapun. Dewa Kuno benar. Istana Bayangan Gelap tentu akan menghadapi mereka. Tetua Agung mengangguk. Wajah tua Dewa Kuno King Lao tampak muram saat dia berkata dengan dingin, mungkin tidak demikian. Mereka mungkin telah menempatinya selama berhari-hari. Jika Istana Bayangan Gelap menyerang, mereka pasti sudah lama mati. Mungkin Istana Bayangan Gelap tidak tahu tentang ini. Selain itu, bagaimana kita bisa membiarkan orang lain ikut campur dalam masalah ini? Di mana Dewa Kuno ini akan menaruh wajahnya? Jika kekuatan lain ikut campur, dimanakah martabat pavilion jurang dalam? Dimanakah martabat Dewa Kuno King Lao? Sampaikan perintahku. Jika ada kekuatan di langit pertama yang berani melakukan sesuatu terhadap jiwa naga, bunuh mereka tanpa ampun. Saya ingin mereka tidak punya tempat untuk berdiri. Cari tahu latar belakang bocah itu secepatnya. Perintah Dewa Kuno King Lao Ya, Tuhan King Lao telah menganugerahkan gelar Dewa Kuno karena dia ingin mengisolasi jiwa naga dan secara pribadi membunuh Feng Wuchen. Sebagai pengendali langit pertama, dia pernah terluka para oleh seorang junior dengan satu pukulan. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. King Lao yang bergelar Dewa Kuno tidak dapat menelan kebencian ini. Jika dia tidak membunuh Feng Wuchen, dia tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Dewa Kuno King Lao ingin memberitahu Feng Wuchen dan yang lainnya tentang konsekuensi menjadi musuh kuil utama Paragon. Di sisi lain, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, yang bergegas menuju gerbang dunia pangu, terbang sambil mengagumi pemandangan indah dunia pangu. Dunia pangu memang berbeda, aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti kita akan dapat naik ke dunia pangu, kata Liu Qing yang dengan gembira. Ling Xiao Xiao tersenyum tipis dan berkata, semua ini diberikan kepada kita oleh suamiku. Tanpa suamiku, aku khawatir kita bahkan tidak akan bisa pergi ke alam dewa. Itu benar, tanpa tuanku, kita tidak akan bisa bangkit. Aku khawatir kita sudah lama mati di tangan klan mimpi buruk iblis, kata Yan Hu sambil tersenyum. Tepat saat mereka berdua asyik mengobrol dengan gembira, sebuah suara sinis terdengar. Bukankah ini sang utusan Tuhan? Saya pikir saya salah lihat. Saya mendengar bahwa utusan Tuhan di penjara. Mungkinkah dia melarikan diri? Suara menghina dan mengancam terdengar. Dari istana di bawah, enam orang perlahan-lahan naik ke langit. 3505. Benar-benar bertemu dengan bajingan ini saat ini. Ekspresi utusan itu menjadi semakin buruk saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Alam kaisar kuno dan alam penguasa kuno. Liu Qingyang mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan serius, orang ini eksentrik. Dia pasti punya niat buruk. Dia tidak datang ke sini dengan niat baik. Kau akan tahu begitu melihatnya, kata Yan Humuram. Mereka di sini untukku. Kalian pergi dulu. Cepat, kata utusan itu dengan sungguh-sungguh. Dari nadanya, orang bisa mendengar bahwa utusan itu agak khawatir. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terlalu lemah dan tidak dapat membantu sama sekali. Tetapi ketika Ling Xiao Xiao dan yang lainnya hendak pergi, mereka dihalangi oleh seseorang. Orang itu mencibir dan berkata, tanpa perintah Tuan Muda, tidak seorang pun diizinkan pergi. Cu Ao Tian, kalau ada apa-apa, datanglah padaku. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Wajah utusan itu benar-benar muram. Cu Ao Tian melirik utusan itu dan berkata dengan senyum dingin, Utusan, Tuan Muda ini awalnya berpikir bahwa tidak ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Saya tidak menyangka akan bertemu dalam keadaan seperti ini. Apakah menurut Anda Tuan Muda ini akan melewatkan kesempatan ini? Jelas, Cu Ao Tian dan utusan itu memiliki banyak dendam di antara mereka. Kelihatannya cukup dalam. Tuan Muda, dia bukan lagi utusan yang bertanggung jawab atas kuil. Dia hanya seorang tahanan, seorang penguasa kuno mengejek. Eh iya, benar juga, dia bukan lagi utusan Tuhan. Ada banyak orang yang ingin membunuhmu sekarang. Wajah Cu Ao Tian seperti ingin dipukuli, membuat orang-orang ingin menghajarnya. Liu Qingyang dan Yan Hu meledak marah, berharap bisa menamparkan Cu Ao Tian beberapa kali. Sayangnya, Cu Ao Tian adalah seorang raja kuno. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Apa yang kau inginkan? Tanya utusan itu dengan dingin. Cu Ao Tian mengangkat bahu dan berkata dengan senyum dingin, Jangan cemas. Kamu tidak bisa lari hari ini. Tuan Muda ini memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Saat dia berbicara, tatapan Cu Ao Tian telah menatap ke arah Ling Xiao Xiao. Merasakan tatapan Cu Ao Tian, ekspresi utusan dan Liu Qingyang berubah drastis. Utusan itu sangat jelas tentang orang macam apa Cu Ao Tian itu. Dia telah bermain dengan banyak sekali wanita. Namun Cu Ao Tian sebenarnya punya ide tentang Ling Xiao Xiao. Dia sudah bosan hidup. Namaku Cu Ao Tian, Tuan Muda Ku Wil Tianyun. Aku tertarik dengan kecantikanmu saat pertama kali melihatmu. Apakah aku bisa mengundangmu ke Ku Wil Tianyun? Cu Ao Tian bersikap sangat sopan, bertingkah seperti seorang pria sejati. Tidak perlu, wajah cantik Ling Xiao Xiao sangat dingin. Cu Ao Tian tercengang. Ditolak. Tuan Muda Ku Wil Tianyun, Cu Ao Tian, sebenarnya telah ditolak. Cu Ao Tian tidak dapat mempercayainya. Dengan statusnya, selama dia mengucapkan sepatah kata saja, akan ada banyak wanita cantik di surga pertama yang menghampirinya. Dia belum pernah ditolak sebelumnya. Keindahan macam apa yang belum pernah disentuhnya sebelumnya. Kapan dia pernah gagal? Ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Bagi Cu Ao Tian, ini sungguh penghinaan. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Yan Hu adalah orang pertama yang berdiri di depan Ling Xiao Xiao, menatap tajam ke arah Cu Ao Tian. Liu Qingyang berkata dengan dingin, sebaiknya kau segera pergi, atau kau akan menyesal. Enyahlah. Cu Ao Tian mencibir. Ia melambaikan tangannya dengan ringan, membuat Yan Hu dan Liu Qingyang terlempar. Hanya lambayan tangannya saja sudah cukup untuk melukai Liu Qingyang dan Yan Hu dengan parah. Meskipun Cu Ao Tian hanya berada di tahap tengah alam Raja Kuno, kekuatannya jauh lebih kuat dari Yan Hu dan Liu Qingyang. Lihat. Saudara Yan Hu, Qingyang, seru Ling Xiao. Beraninya dua sampah alam kuno menghentikanku. Cu Ao Tian mencibir dengan jijik, tatapan penuh nafsunya tak pernah lepas dari Ling Xiao Xiao. Cu Ao Tian. Utusan itu berteriak dengan marah, jika kau tidak ingin mati, enyahlah sekarang. Jika tidak, tidak akan ada seorang pun yang mampu melindungi kuil Tian Yunmu. Utusan itu segera muncul di depan Ling Xiao Xiao, menatap tajam ke arah Cu Ao Tian. Ling Xiao Xiao tidak dapat dilukai. Sekalipun harus membayar dengan nyawanya, utusan itu harus melindungi Ling Xiao Xiao. Apakah tamu? Cu Ao Tian tertegun, lalu tertawa keras. Haha. Utusan yang mulia, apakah Anda sedang melamun? Anda ingin menyentuh kuil Tian Yun? Benar-benar lelucon. Sepertinya kau tidak tahu identitasmu saat ini. Kau bukan lagi utusan kuil kontrol. Seorang penguasa kuno mencibir. Jika kami menangkapmu dan membawamu kembali ke kuil kontrol, menurutmu apa yang akan terjadi? Tuan kuno lainnya mencibir. Utusan dewa, karena kau bersikeras menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan, aku akan memberimu kesempatan ini. Cu Ao Tian mencibir, lalu memberi isyarat kepada lima penguasa kuno untuk menyerang. Mereka tidak berani menentang perintah Cu Ao Tian. Lima penguasa kuno menyerang pada saat yang sama, melontarkan kekuatan yang mengerikan dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Satu lawan lima, sang utusan sama sekali tidak sebanding. Ia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Dalam waktu kurang dari satu menit, dia terluka parah oleh kelima orang itu. Utusan, Ling Xiao Xiao dan dua orang lainnya sangat panik. Peri, mengapa kamu tidak datang ke kuil Tian Yun dan aku akan membiarkannya pergi untuk saat ini? Mengapa aku tidak membunuhnya sepuluh ribu kali karena dendam di antara kita? Cu Ao Tian tersenyum seperti seorang pria sejati, tetapi kata-katanya penuh dengan ancaman. Ling Xiao Xiao sangat marah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Jika dia benar-benar setuju untuk kembali dengan Cu Ao Tian, siapa yang tahu apa konsekuensinya? Bajingan tak tahu malu, Liu Qingyang mengumpat sambil menggertakkan giginya. Sambil menatap dingin ke arah Liu Qingyang, Cu Ao Tian berkata dengan dingin, bocah, jika kau berani menghinaku lagi, aku akan memotong lidahmu. Liu Qingyang sangat marah. Saat dia hendak berteriak, Ling Xiao Xiao menghentikannya. Peri, sebaiknya kau setuju secepatnya. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin berapa lama utusan itu bisa bertahan. Cu Ao Tian mencibir, tampak seolah-olah dia telah menggenggam Ling Xiao Xiao. Cu Ao Tian memiliki keuntungan yang lengkap. Bahkan jika Ling Xiao Xiao tidak setuju, dia dapat dengan paksa membawa Ling Xiao Xiao pergi dan membunuh utusan itu, serta Liu Qingyang dan Yan Hu. Mustahil bagi mereka untuk lolos dari tangan seorang penguasa kuno. Cu Ao Tian melakukan ini untuk menunjukkan sisi sopan dan murah hatinya. Oke, saya berjanji padamu, tapi kamu harus melepaskan mereka dulu. Ling Xiao Xiao setuju. Xiao Xiao, jangan setuju padanya. Dia akan menghancurkanmu, teriak Liu Qingyang. Namun Ling Xiao Xiao tidak punya pilihan lain sekarang. Jika tidak setuju, dia juga tidak bisa melarikan diri. Setuju, setidaknya masih ada seseorang yang bisa kembali dan melapor. Selama peri setuju, semuanya bisa didiskusikan. Kata Cu Ao Tian sambil tersenyum senang. Seketika, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kelima dewa kuno itu untuk berhenti. Saat itu utusan itu hanya memiliki setengah nyawa yang tersisa, anggota tubuhnya telah patah. Peri, silakan. Cu Ao Tian membuat gerakan mengundang, sangat sopan. Orang yang tidak tahu akan mengira bahwa dia adalah seorang pria sejati. Qingyang, cepat pikirkan cara untuk menemukan kakak Feng. Ling Xiao Xiao menyampaikan suaranya. Berengsek, binatang tak tahu malu. Melihat Ling Xiao Xiao pergi bersama Cu Ao Tian, Liu Qingyang mengumpat dengan marah. Qingyang, aku akan mengobati luka-luka utusan. Kau cepat kembali dan melapor kepada dewa kuno laut dalam. Akan terlambat jika kita terlambat. Kata Yan Hu dengan cemas. Aku akan segera kembali. Liu Qingyang dengan putus asa kembali ke Jiwa Naga. 3506 Ku Il Tianyun Selamat datang, Tuan Muda. Ketika Cu Ao Tian kembali bersama Ling Xiao Xiao, para penjaga kuil dan murid-murid semuanya membungku hormat. Adik muda Cu, kepala kuil ingin kamu pergi ke Ola Utama. Seorang pria muncul dalam sekejap. Ekspresinya dingin saat dia melirik Ling Xiao Xiao dengan acuh tak acuh. Dia sudah terbiasa dengan Cu Ao Tian yang membawa wanita kembali. Saudara Qin, apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Tanya Cu Ao Tian. Wajah saudara Qin tampak serius saat dia berkata, Kepala kuil sangat marah karenamu. Kepala kuil sangat marah. Tuan kuil, karena aku. Cu Ao Tian terkejut. Kemudian dia mencibir dan bertanya, Aku ingin tahu, Master kuil mana yang ingin mati? Matanya penuh dengan penghinaan, seolah dia tidak peduli dengan semua kepala kuil. Paviliun 10 ribu pedang, sekte kekaisaran Tai, dan kuil 100 bunga. Saudara Qin berkata dengan acuh tak acuh, para murid dari tiga kekuatan telah dipermalukan dan dinodai oleh saudara muda. Mereka telah membentuk aliansi kali ini. Bajingan tak tahu malu. Ling Xiao Xiao mengumpat dengan suara rendah. Dia tidak menyangka Cu Ao Tian begitu tak tahu malu. Cu Ao Tian memang seorang bajingan. Beberapa murid perempuan dari ketiga kekuatan itu benar-benar dinodai dan dipermalukan olehnya. Karena kuil Tianyun kuat, maka terciptalah karakter Cu Ao Tian yang arogan dan lalim. Ketiga kekuatan telah membentuk aliansi. Apakah mereka benar-benar ingin mati? Cu Ao Tian tidak dapat mempercayainya. Apakah mereka tidak tahu kekuatan kuil Tianyun? Apakah mereka benar-benar mengira bahwa mereka dapat melakukan apapun terhadap kuil Tianyun dengan membentuk aliansi? Lucu sekali. Adik muda, jangan membocorkan rahasiamu di depan umum. Ketiga kekuatan itu bertekad untuk membunuhmu. Jika kepala kuil keberatan, mereka akan menyebarkan berita itu, kata saudara Qin acuh tak acuh. Kalau begitu, mari kita bunuh mereka semua. Cu Ao Tian mengangkat bahu dan mencibir. Dia sama sekali tidak peduli. Bawa peri ke kamarku. Aku akan segera kembali, kata Cu Ao Tian sambil tersenyum. Dia melirik Ling Xiao Xiao dan berkata, Peri tidak akan menunggu terlalu lama. Bajingan tak tahu malu. Ling Xiao Xiao tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ia benar-benar ingin menamparnya beberapa kali. Di sisi lain, Liu Qingyang telah kembali ke istana Jiwanaga. Apa? Istri Tuan Besar telah dibawa pergi. Qiyu Tian menjadi pucat karena ketakutan. Hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Kakak Qiyu Tian, cepatlah minta Dewa Kuno Laut Dalam dan yang lainnya untuk menyelamatkan mereka. Jika kita tidak cepat, semuanya akan terlambat, kata Liu Qingyang dengan cemas. Ketika para Dewa Kuno Laut Dalam mengetahuinya, mereka sangat marah. Kuil Tian Yun sedang mencari kematian. Dari sekian banyak orang yang bisa menjadi target Cu Ao Tian, yang paling ingin ia tuju adalah istri Feng Wuchen. Sungguh putra yang baik yang dibesarkan Cu Yunfei. Dewa Kuno Laut Dalam berkata dengan marah, Ayo kita pergi ke Kuil Tian Yun sekarang. Para Dewa Kuno dari Laut Dalam, Dewa Kuno Bulu Putih, melawan langit, dan yang lainnya segera bergegas menuju Kuil Tian Yun. Qiyu Tian segera menemukan macan putih dan memintanya untuk kembali ke Pavilion Dewa Kuno untuk memberi tahu Feng Wuchen. Pavilion Dewa Kuno. Mengapa penjaga Ye Lingtian belum datang? Saya tidak sabar lagi. Begitu aku lulus ujian, aku akan menjadi Dewa Kuno bergelar putih. Jangan khawatir. Karena Pelindung Ye Lingtian telah berjanji untuk mencari Pelindung Agung, dia pasti akan datang. Aku tak sabar untuk bertemu dengan Pelindung Agung. Aku ingin tahu orang seperti apa yang memenuhi syarat untuk menjadi Pelindung Agung. Itu benar. Aku juga ingin tahu. Aku ingin bertemu dengan Sang Pelindung Agung agar aku tidak menyinggung perasaannya di masa mendatang. Di alun-alun, puluhan Dewa Kuno bergelar merasa cemas dan gembira. Mereka tak sabar ingin bertemu dengan Sang Pelindung Agung yang misterius. Desir. Pada saat itu, Ye Lingling muncul di langit di atas Pavilion Dewa Kuno. Salam, Pelindung Agung. Para Dewa Kuno bergelar dari Pavilion Dewa Kuno membungku hormat. Penjaga Ye Lingtian telah kembali. Puluhan Dewa Kuno bergelar sangat gembira. Penjaga Agung akan tiba sebentar lagi, kata Ye Lingling dengan jelas saat dia turun ke alun-alun. Begitu Ye Lingling mengucapkan kata itu, puluhan Dewa Kuno bergelar langsung bersemangat. Dengan kata-kata Ye Lingling, mereka merasa lega. Tidak lama kemudian, sosok lain muncul. Itu Feng Wuchen. Salam, Pelindung Agung. Ye Lingling dan para pengawal Pavilion Dewa Kuno membungku hormat. Salam, Wali Agung. Puluhan Dewa Kuno bergelar di alun-alun itu bahkan tidak sempat melihat Feng Wuchen sebelum mereka segera berlutut. Ekspresi mereka penuh dengan rasa hormat. Maaf membuatmu menunggu. Berdirilah. Feng Wuchen tersenyum tipis saat dia muncul di alun-alun. Ketika puluhan Dewa Kuno bergelar berdiri dan menatap Feng Wuchen, mereka semua tercengang. Apakah ini penjaga agung Pavilion Dewa Kuno yang misterius? Bukankah dia terlalu mudah? Untuk bisa menjadi pelindung agung, dia harus menjadi Kaisar Agung. Namun, apakah pemuda di hadapan mereka ini benar-benar seorang Kaisar Agung? Mereka dipenuhi dengan keraguan karena mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kultivasi seorang Kaisar Agung. Akan tetapi, apapun yang terjadi, mereka ingat wajah Feng Wuchen. Penjaga agung Pavilion Dewa Kuno jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Penjaga Ye Lingtian, apa metode ujian untuk menjadi Dewa Kuno bergelar? Feng Wuchen menatap Ye Lingtian dan bertanya. Puluhan Dewa Kuno bergelar tercengang. Sebagai penjaga agung yang mengendalikan ujian untuk menjadi Dewa Kuno bergelar, dia sebenarnya tidak mengetahui metode ujiannya. Feng Wuchen memang tidak tahu metode pengujiannya. Ye Lingtian berkata dengan hormat, Penjaga agung, ujian untuk menjadi Dewa Kuno bergelar didasarkan pada tingkat kultivasi seseorang dan apakah kekuatannya telah mencapai tingkat yang sesuai. Keduanya sangat diperlukan. Feng Wuchen mengangguk. Begitu. Ini tidak sulit. Berapa banyak orang yang ingin mengikuti tes? Siapa yang mau maju duluan? Feng Wuchen menatap puluhan orang itu dan bertanya. Penjaga agung, aku pergi dulu. Kata Dewa Kuno bergelar berwarna emas dengan penuh semangat. Kultivasinya telah mencapai level Dewa Kuno bergelar berwarna putih. Namun, karena dia belum mengikuti ujian, dia masih Dewa Kuno bergelar berwarna emas. Mari kita mulai. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak berpura-pura sebagai seorang pelindung agung. Hal ini membuat puluhan Dewa Kuno bergelar menghela nafas lega. Sang wali agung muda ini tidak sekasar yang mereka bayangkan. Berdengung-berdengung. Aura mengerikan meledak saat ranah kultivasi Dewa Kuno bergelar berwarna putih ditampilkan sepenuhnya. Akan tetapi, dalam hal kekuatannya masih agak lemah. Apakah ini terhitung lulus? Feng Wuchen melirik Ye Lingling. Mendengar pertanyaan ini dari Feng Wuchen, puluhan Dewa Kuno bergelar langsung menjadi gugup. Kultivasinya telah mencapai level Dewa Kuno bergelar berwarna putih, tetapi kekuatannya belum mencapai level yang dibutuhkan. Dia tidak bisa lulus, jawab Ye Lingling dengan hormat. Kata-kata Ye Lingtian langsung membuat Dewa Kuno bergelar putih itu jatuh ke jurang. Dia merasa seluruh dunia gelap. Ketika kultivasi seseorang telah mencapai taraf yang mengerikan, akan butuh waktu yang sangat lama untuk menaikkannya sedikit saja. Bahkan mungkin mustahil untuk meningkatkannya dalam waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Kalau begitu kamu lewat saja. Jawaban Feng Wuchen mengejutkan mereka. Kemudian, mereka bersorak kegirangan. Sang penjaga agung benar-benar mengizinkannya lewat. Terima kasih, Wali Agung. Terima kasih, Pelindung Agung. Dewa Kuno bergelar berwarna putih itu sangat emosional saat ia membungku berulang kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini adalah perasaan kembali ke surga dari neraka. Penjaga Agung, ini adalah aturan pavilion Dewa Kuno, kata Ye Lingling dengan tergesa-gesa. Dia agak tidak puas dengan tindakan Feng Wuchen. Aturan ditetapkan oleh manusia, dan aturan itu juga harus dilanggar. Aku hanya sedikit kurang. Aku pasti bisa mencapainya di masa depan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. 3507. Ye Lingtian tidak membantah. Lagi pula, Feng Wuchen sekarang adalah Pelindung Agung. Feng Wuchen bertanggung jawab atas ujian Dewa Kuno bergelar. Feng Wuchen memiliki hak untuk memutuskan apakah peserta ujian lulus atau tidak. Ye Lingling tidak punya hak untuk ikut campur. Uluhan Dewa Kuno bergelar sangat gembira. Pelindung Agung ini melihat masalah dari sudut pandang mereka dan sepenuhnya memahami kesulitan mereka. Dalam aspek ini, dia lebih baik dari Ye Lingling. Ini merupakan kabar baik bagi para Dewa Kuno bergelar di wilayah Pangu. Saya dapat memahami betapa sulitnya bagi Dewa Kuno bergelar untuk meningkatkan level kultifasi Anda, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Pada saat yang sama, saya berharap Anda semua akan bekerja keras dalam kultifasi Anda. Uluhan Dewa Kuno bergelar menjadi semakin bersemangat. Tindakan Feng Wuchen tidak hanya meninggalkan kesan baik pada mereka, tetapi juga memotivasi mereka untuk berkultifasi. Melihat para Dewa Kuno bergelar yang bersemangat, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Jangan terlalu cepat senang. Meskipun aku tidak ketat dengan ujian kalian, aku tetap bertanggung jawab atas ujian para Dewa Kuno bergelar. Aku menghormati kalian semua, tetapi aku harap kalian semua juga dapat menghormatiku. Siapapun yang ingin menipu ujian dan merasa dirinya mampu, silakan mencobanya. Banyak kasus penipuan terhadap peserta ujian. Jangan khawatir, pelindung agung. Kami pasti tidak akan menipu para peserta ujian. Uluhan Dewa Kuno bergelar berteriak serempak. Bagus sekali. Feng Wuchen menganggup puas. Menurunkan standar pengujian sudah menjadi manfaat terbesar bagi mereka. Jika masih ada yang mau menipu para peserta ujian, Feng Wuchen tidak akan berbelas kasihan. Feng Wuchen tidak perlu memberitahu setiap Dewa Kuno bergelar. Mereka tentu saja akan menyebarkan berita itu. Desir. Pada saat itu, tiba-tiba muncul sesosok tubuh dengan ekspresi panik. Penjaga agung, sesuatu telah terjadi. Harimau putih melaporkan dengan hormat sambil mengepal tangan. Apa yang terjadi? Feng Wuchen menatap macan putih dan mengerutkan kening. Istri pelindung agung telah ditangkap, jawab macan putih dengan hormat. Istri pelindung agung, Ye Ling Ling dan puluhan Dewa Kuno bergelar terkejut. Istri. Ekspresi Feng Wuchen tiba-tiba berubah, dan aura pembunuh yang haus darah langsung meletus. Dia bertanya dengan dingin, siapa yang melakukannya? Suara yang menusuk tulang dan aura pembunuh yang haus darah menyebabkan hati para Dewa Kuno bergelar yang hadir bergetar. Terutama sorot mata Feng Wuchen yang membuat orang gemetar. Sungguh niat membunuh yang haus darah dan mengerikan. Pelindung agung memang tidak sederhana. Ye Ling Ling mengerutkan kening. Bahkan dia sendiri terkejut. Tuan Muda Kuil Tian Yun, Chu Ao Tian, dan Dewa Kuno Laut dalam sudah dalam perjalanan. Saudara Kiyu Tian meminta saya untuk melaporkan hal ini kepada pelindung agung, jawab Harimau Putih dengan hormat. Pelindung Dharma Ye Ling Tian, ikuti saja ujiannya, kata Feng Wuchen sebelum menghilang. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan Ling Xiao Xiao. Harimau Putih menangkupkan tinjunya ke arah Ye Ling Ling dan segera menghilang. Apakah Sang Penjaga Agung sudah menikah? Siapakah yang berani menangkap istri Sang Pelindung Agung? Mereka pasti sudah lelah hidup. Wajah Dewa Kuno bergelar itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seseorang benar-benar berani menyentuh istri Penjaga Agung Pavilion Dewa Kuno. Mereka pasti lelah hidup. Saya kenal Tuan Muda Kuil Tian Yun, Chu Ao Tian. Namun, Kuil Tian Yun berada di langit pertama. Mengapa istri Pelindung Agung pergi ke langit pertama? Bagaimana dia bisa ditangkap? Dewa Kuno bergelar itu bingung. Mungkinkah Chu Ao Tian menggunakan beberapa cara tercelah? Kalau tidak, bagaimana mungkin istri Pelindung Agung bisa ditangkap oleh seekor semut? Tanya Dewa Kuno bergelar lainnya. Mengapa istri Penjaga Agung Pavilion Dewa Kuno ada di surga pertama? Sebagai istri dari Penjaga Agung Pavilion Dewa Kuno, bukankah kultifasinya seharusnya mengerikan? Para Dewa Kuno bergelar lainnya juga bingung. Jiu Suan, pergilah ke Kuil Tian Yun di surga pertama. Tidak peduli siapapun itu, bunuh siapapun yang berani tidak menghormati istri Pelindung Agung. Perintah Ye Ling Ling dengan dingin. Dimengerti, jawab Jiu Suan dengan hormat. Feng Wu Chen adalah Pelindung Agung Pavilion Dewa Kuno, dan statusnya sangat luar biasa. Bagaimana mungkin Pavilion Dewa Kuno hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Ini menyangkut martabat dan kehormatan Pavilion Dewa Kuno. Pada saat yang sama, para Master Pavilion dan Master Istana dari Pavilion Miriat Swords, Kuil Centoria, dan Sekte Kekaisaran Agung telah tiba di Kuil Tian Yun. Aura yang tak tertandingi kuatnya menyapu bagai badai. Para Master Pavilion dari ketiga kekuatan itu semuanya adalah penguasa Kuno dan sangat kuat. Banyak tetua yang merupakan Kaisar Kuno. Chu Aotian, suruh Chu Aotian keluar dan mati. Teriak Master Pavilion Miriat Swords dengan marah. Dia jelas sudah kehabisan kesabaran. Chu Aotian, minggir dari sini. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku bersumpah aku bukan manusia. Teriak Master Sekte Kekaisaran Agung dengan marah. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Kuil Tian Yun. Chu Aotian, jika kau tidak menyerahkan putramu Chu Aotian, jangan salahkan kami karena menyebarkan berita itu dan membuat Kuil Tian Yunmu tercatat dalam sejarah dengan aib. Teriak Kepala Kuil Centoria dengan marah. Para tetua dari tiga kekuatan juga berteriak dengan marah, seolah-olah mereka telah memakan bahan peledak. Meskipun ketiga kekuatan itu tidak sekuat Kuil Tian Yun, mereka masih berani datang. Ini berarti kesabaran mereka telah mencapai batasnya. Hari ini, bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa semua orang, mereka harus membunuh Chu Aotian. Tenanglah, tawa samar Chu Yun Fei terdengar dari Aola Utama. Kemudian, para petinggi Kuil Tian Yun berjalan keluar dari Aola Utama. Putraku tidak ada di Kuil Tian Yun. Dia sudah keluar selama berhari-hari dan belum kembali. Bahkan jika aku ingin menyerahkannya, tidak ada seorang pun yang bisa kuserahkan padanya, kata Chu Yun Fei sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong, Chu Aotian ada di Kuil Tian Yun. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Pak Tua, seorang alkemis dari alam kaisar kuno, tidak ada. Seorang tetua mengumpat. Kami para pengikut Kuil Centorea baru saja melihat Chu Aotian membawa kembali seorang wanita. Chu Yun Fei, apakah kamu masih ingin menyembunyikannya? Kata kepala Kuil Centorea dengan dingin. Senyum di wajah Chu Yun Fei sedikit memudar. Master Sekte Kekaisaran Agung berkata dengan muram, tidak ada yang perlu kau katakan. Serahkan dia atau lawan dia sampai mati. Pilih saja. Chu Yun Fei, jika kau tidak menyerahkan Chu Aotian, kami bertiga akan membuat Kuil Tian Yunmu menderita kerugian besar bahkan jika kami harus bertarung sampai mati. Begitu masalah Chu Aotian menyebar, Kuil Tian Yunmu akan selamanya menjadi bahan tertawaan di langit pertama. Kata Master Pavilion Miriat Swords dengan kejam, sudah siap bertarung sampai mati. Huff, apakah kau benar-benar berpikir Kuil Tian Yunmu mudah diganggu? Kalau kau mau mati, silakan saja dan coba. Tetua Agung Kuil Tian Yun berkata dengan marah, aura dewa kuno tahap akhir miliknya meletus. Chu Yun Fei, tampaknya kau benar-benar ingin melindungi anak harammu itu. Kalau begitu, mari kita bertarung sampai mati. Teriak Master Pavilion Miriat Swords dengan amarah yang meluap-luap. Wajah tua Chu Yun Fei sangat muram. Putra satu-satunya, meskipun seorang bajingan, tetap saja menjadi sumber kemenyan. Bagaimana Chu Yun Fei bisa menyerahkannya? Berharap, berharap, berharap. Tepat ketika kedua belah pihak hendak menghunus pedang, dewa kuno laut dalam dan dewa kuno bulu putih muncul di udara di atas Kuil Tian Yun. Dewa kuno dari laut dalam. Dewa kuno bulu putih. Chu Yun Fei, para pemimpin ketiga vaksi, dan anggota Eselon atas semuanya tercengang. Bukankah kedua dewa kuno ini dipenjara? Mengapa mereka muncul di Kuil Tian Yun? Apa yang sedang mereka lakukan? Apakah Chu Ao Tian mendapat masalah lagi? Chu Ao Tian, keluarlah! Liu Qingyang berteriak dengan marah. 3.508 Ledakan Raungan murka Liu Qingyang bagaikan sambaran petir, meledak di telinga Chu Yun Fei dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, Chu Ao Tian membuat dirinya dalam masalah lagi. Kali ini, dia telah memprovokasi dewa kuno dari laut dalam. Semua orang di Kuil Tian Yun tercengang. Itu adalah seorang ahli dewa kuno. Tidak peduli seberapa kuat Kuil Tian Yun, ia tidak dapat melawan para ahli dewa kuno. Para pemimpin dan jajaran atas ketiga kekuatan itu pun menatap dewa kuno laut dalam dengan ketakutan dan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Ancient Gods of the Deep dan yang lainnya keluar? Bagus, Qingyang dan yang lainnya ada di sini. Di dalam ruangan, Ling Xiao Xiao merasa benar-benar lega. Ling Xiao Xiao telah merasakan aura dewa kuno laut dalam dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa kuat Kuil Tian Yun, ia tidak dapat menandingi para ahli dewa kuno. Sudah berakhir, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Mengapa dewa kuno laut dalam dan yang lain ada di sini? Bukankah mereka di penjara? Chu Ao Tian, yang berada di Istana Dewa, sangat ketakutan. Chu Ao Tian telah menyadari bahwa ia telah menempatkan dirinya dalam masalah besar, masalah yang tidak dapat ditanggung oleh Kuil Tian Yun. Kemunculan dewa kuno laut dalam dan dewa kuno bulu putih menjerumuskan Kuil Tian Yun ke dalam keputus asaan. Suis, suis, suis. Qiyu Tian dan tujuh belas pavilion dewa kuno yang berjudul dewa kuno muncul. Berjudul, berjudul dewa kuno, Chu Yun Fei dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Orang macam apa yang ditangkap Chu Ao Tian? Siapakah sebenarnya yang telah disinggung oleh Chu Ao Tian? Tujuh belas dewa kuno bergelar benar-benar telah datang. Mereka benar-benar sedang mencari kematian. Tujuh belas dewa kuno bergelar, para pemimpin dan jajaran atas dari ketiga kekuatan itu ketakutan setengah mati. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka, dan tubuh mereka tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Seorang dewa kuno bergelar saja bisa menghancurkan seluruh tingkat pertama surga, apalagi tujuh belas. Kuil Tian Yun tidak ada apa-apanya. Saya minta maaf karena menyinggung Anda, nyonya ketua tertinggi. Semua orang di kuil Tian Yun harus mati. Kiyu Tian berkata dengan dingin. Niat membunuh yang haus darahnya sangat mengerikan. Nyonya ketua tertinggi. Kepala Chu Yun Fei dan yang lainnya berdengung. Di dalam kuil, Chu Ao Tian sudah lama ketakutan. Dia bahkan kehilangan kendali atas isi perutnya. Keberadaan tujuh belas dewa kuno bergelar berada di luar imajinasinya. Chu Ao Tian sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dengan latar belakang yang mengerikan seperti itu, mengapa Ling Xiao Xiao dan yang lainnya begitu lemah? Chu Ao Tian memeras otaknya tetapi tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Chu Ao Tian, keluarlah dari sini. Teriak Agains the Heavens, aura dari seorang Ancient Lord tahap akhir melonjak keluar. Dia bahkan lebih kuat dari Chu Yun Fei. Desir. Tepat saat Agains the Sky meraung, Feng Wuchen dan White Tiger muncul. Wajah Feng Wuchen sangat dingin, jelas dia sangat marah. Ling Xiao Xiao dan Xiao Xiao adalah sisik terbalik milik Feng Wuchen. Siapapun yang menyentuh mereka akan mati. Tuan Feng. Penjaga Agung. Para dewa kuno bergelar dan para dewa kuno dari laut dalam membungku hormat. Ledakan. Melihat bagaimana para dewa kuno bergelar menyapa Feng Wuchen dengan penuh hormat, Chu Yun Fei dan yang lainnya hampir muntah darah. Eselon atas dari ketiga kekuatan itu benar-benar ketakutan. Wajah pucat mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang tak berujung. Keberadaan mengerikan macam apa yang telah disinggung oleh Chu Aotian. Hari ini, mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Chu Aotian pasti akan mati. Ini adalah pembalasan. Kebaikan punya karma baik, dan kejahatan punya kejahatan. Bukannya pembalasan tidak akan datang, tetapi waktunya belum tiba. Pelindung Agung. Pelindung Agung dari pasukan yang mana? 52 sastra. Siapakah pemuda ini? Mereka tiba-tiba teringat berita dari alam pangu. Paviliun Dewa Kuno telah menunjuk seorang pelindung agung. Terlebih lagi, selusin atau lebih Dewa Kuno bergelar semuanya adalah Dewa Kuno bergelar berkulit putih. Tidak banyak kekuatan di alam pangu yang mampu memobilisasi begitu banyak Dewa Kuno bergelar putih. Apakah ini suatu kebetulan? Tentu saja tidak. Saat mereka memikirkan kemungkinan ini, mereka semua menjadi takut setengah mati. Ini terlalu menakutkan. Chu Aotian sebenarnya telah menangkap istri penjaga Agung Paviliun Dewa Kuno. Ini benar-benar melanggar hukum. Suamiku ada di sini. Ling Xiao Xiao sangat gembira. Siapa Chu Aotian? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Suaranya yang dingin membuat semua orang gemetar ketakutan. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es berusia 10.000 tahun. Bahkan darah mereka pun tampak membeku. Kakak Feng, bajingan itu tidak berani keluar. Liu Qingyang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Cepat, bawa bajingan itu keluar. Pergi. Chu Yunfei yang ketakutan tidak dapat menahannya lagi. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Chu Yunfei tahu betul bahwa Chu Aotian tidak dapat diselamatkan hari ini. Dia juga tahu betul bahwa jika mereka tidak menyerahkannya, Kuil Tianyun akan lenyap sepenuhnya. Bahkan jika mereka menyerahkannya, Kuil Tianyun tidak akan bisa diselamatkan. Setelah beberapa saat, beberapa murid membawa Chu Aotian yang ketakutan dan putus asa keluar. Dia sudah sangat ketakutan. Kau lah yang menangkap istriku. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Ia menatap Chu Aotian seolah-olah sedang menatap orang mati. Chu Aotian sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berbicara. Tuanku, itu dia. Yanhu menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Apa, istri? Chu Yunfei ketakutan setengah mati. Para tetua dan murid Kuil Tianyun semuanya ketakutan. Sudah berakhir. Itu sudah sepenuhnya berakhir. Chu Aotian, bajingan itu, sebenarnya telah menangkap istri orang lain. Apakah Kuil Tianyun masih bisa diselamatkan? Chu Yunfei ingin menamparkan Chu Aotian sampai mati. Chu Yunfei melangkah maju dan menamparnya. Di mana dia? Teriaknya dengan marah. Kuil, Tuan Kuil, dia. Dia ada di kamar Tuan Muda, seorang Tuan Kuno tergagap ketakutan. Cepat dan ajak dia keluar. Chu Yunfei berteriak dan melotot ke arahnya. Tamparan. Chu Yunfei menamparnya dengan keras dan meraung. Bajingan kau, Kuil Tianyun dalam masalah besar karenamu. Semua orang di Kuil Tianyun ingin memotong-motong Chu Aotian dan mengulitinya hidup-hidup. Suara mendesing. Sosok lain muncul di langit di atas Kuil Tianyun. Penjaga agung, aku Jiu Suan. Aku siap melayanimu, kata Jiu Suan dengan hormat. Seorang kaisar yang agung. Mata para ahli Kuil Tianyun dan tiga faksi itu menyipit. Ketakutan semacam itu tak terlukiskan. Yang lebih menakutkan adalah mereka semua tahu dari mana Jiu Suan berasal. Dia dari pavilion Dewa Kuno. Feng Wuchen meliriknya namun tidak mengatakan apa-apa. Ayah, selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Sebuah tamparan membangunkan Chu Aotian. Dia menangis dan memohon dengan panik. Menyelamatkanmu, selamatkan pantatmu. Chu Yunfei meraung dan hendak menendangnya. Chu Yunfei hanyalah seorang penguasa kuno yang lemah. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk menyelamatkannya? Apakah Chu Yunfei punya kekuatan? Tidakkah dia tahu bahwa ada kaisar agung di sini? Suara mendesing. Harimau putih muncul dan menghalangi Chu Yunfei. Chu Aotian telah menyinggung istri pelindung agung. Mulai sekarang, hidupnya adalah milik pelindung agung. Kau tidak berhak menyentuhnya, kata macan putih dengan dingin. Hanya dengan tatapannya saja sudah membuat Chu Yunfei ketakutan. Ayah, cepatlah selamatkan aku, teriak Chu Aotian ketakutan. Menyelamatkanmu. Apakah kamu tidak melihat dengan jelas? Apa yang dia miliki untuk menyelamatkanmu? Tahukah kamu siapa dia? Kata harimau putih dingin sambil menunjuk ke arah Feng Wuchen. Begitu macan putih mengatakan itu, Chu Aotian benar-benar putus asa. 3.509 Penjaga Agung Pavilion Dewa Kuno Kalimat ini terus muncul dalam pikiran Chu Aotian. Dia tidak dapat membayangkan apa arti kata-kata itu, dan dia juga tidak berani membayangkannya. Chu Aotian bahkan merasa bahwa dia telah meninggalkan dunia ini. Siapapun yang datang hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kata White Tiger dingin, setiap kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kalimat ini telah menjatuhkan hukuman mati kepada Chu Aotian. Suamiku, pada saat ini, tawa terkejut Ling Xiao Xiao terdengar. Istriku, apa kabar? Apakah dia menyakitimu? Dengan kemunculan Ling Xiao Xiao, ekspresi Feng Wuchen akhirnya berubah. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen sudah muncul di depan Ling Xiao Xiao, dan langsung menarik Ling Xiao Xiao ke dalam pelukannya. Suamiku, aku baik-baik saja. Ling Xiao Xiao tersenyum lembut. Selama Feng Wuchen ada di sini, Ling Xiao Xiao bisa tenang. Melihat Ling Xiao Xiao baik-baik saja, Feng Wuchen merasa lega. Namun, kemarahan Feng Wuchen belum padam. Tidak seorang pun dapat menindas istriku, bahkan kuil utama tertinggi sekalipun. Feng Wuchen sangat mendominasi. Dia sama sekali tidak menganggap serius kuil utama tertinggi. Tuan, tolong ampuni nyawaku. Aku tidak tahu dia adalah istri pelindung agung. Cu Ao Tian memohon belas kasihan dalam ketakutan, dan terus bersujud. Cu Ao Tian tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita alam ekstrim kuno akan menyebabkan dirinya terbunuh. Cu Ao Tian tidak punya harapan. Berani menyentuh istri Feng Wuchen, dia pasti akan mati. Harimau putih, bunuh dia. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Siapapun yang berani menyinggung Ling Xiao Xiao, tidak peduli siapapun itu, harus mati. Ayah, selamatkan aku. Cu Ao Tian berteriak putus asa, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Cu Yunfei tidak berani kentut. Semua orang di kuil Tianyun tidak sabar menunggu kematian Cu Ao Tian. Alun-alun itu sunyi senyap. Semua orang menahan napas. Semua mata tertuju pada harimau putih. Ledakan. Harimau putih tidak ragu sedikitpun dan langsung menamparkan kepala Cu Ao Tian. Kekuatan mengerikan itu mengguncang Cu Ao Tian menjadi kabut berdarah. Dihancurkan menjadi abu. Melihat Cu Ao Tian terbunuh dengan mata kepala mereka sendiri, para pemimpin dan petinggi dari tiga kekuatan utama merasa sangat puas. Apakah kamu ayah Cu Ao Tian? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Ya, jawab Cu Yunfei dengan takut. Dia sudah menyadari sesuatu. Kau seharusnya tahu betul mengapa tiga kekuatan besar ada di sini. Itu salah ayah karena tidak mendidik putranya dengan baik. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tanpa sedikitpun emosi manusia. Cu Yunfei memejamkan matanya karena putus asa, hatinya dipenuhi penyesalan. Namun, sudah terlambat. Ledakan. Telapak tangan macan putih melesat keluar, energi yang mengerikan menghancurkan Cu Yunfei hingga menjadi bubuk. Semua orang di kuil Tianyun sangat ketakutan. Tak seorang pun berani bicara. Mereka bagaikan patung batu. Siapa yang melukai utusan itu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, tatapan dinginnya menyapu Cu Yunfei dan yang lainnya. Begitu kata-kata itu keluar, kelima penguasa kuno menjadi ketakutan. Seperti yang diduga, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Adapun utusan yang mendengar kata-kata Feng Wuchen, dia merasakan arus hangat mengalir di dalam hatinya. Apakah kamu ingin aku memanggilmu secara pribadi? Liu Qingyang berkata dengan marah, tubuhnya gemetar karena marah. Kelima penguasa kuno itu begitu ketakutan sehingga mereka segera melangkah maju. Kepala pelindung, ampuni kami. Kelima orang itu langsung berlutut, bersujud sambil menangis memohon belas kasihan. Bunuh. Feng Wuchen berkata dengan dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Ledakan, ledakan, ledakan. Harimau putih menyerang tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, kelima penguasa kuno berubah menjadi kabut berdarah. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. White Tiger dan yang lainnya tahu betapa mengerikannya Feng Wuchen. Mereka tidak akan pernah melanggar perintahnya. Terlebih lagi, mereka sudah menjadi anak buah Feng Wuchen. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa Feng Wuchen adalah kakak laki-laki dari Kaisar Penyihir Kuno. Identitas dan status Kaisar Penyihir Kuno di alam pangu tidak kalah dengan Kaisar Agung sepanjang zaman. Nithian Xing, kuasai kuil Tianyun. Bunuh siapapun yang melawan. Perintah Feng Wuchen. Melawan. Dengan begitu banyak dewa kuno bergelar dan Kaisar Agung yang hadir, siapa yang berani menolak? Baik, Tuan. Nithian Xing menjawab dengan hormat, darahnya mendidih saat ini. Perkataan Feng Wuchen benar-benar melegakan kuil Tianyun. Terima kasih, pelindung utama, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Para tetua dan murid berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Cu Ao Tian telah menyinggung istri kepala pelindung. Kejahatan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan kuil Tianyun sebanyak 500 kali. Mereka sangat bersyukur karena Feng Wuchen tidak melibatkan mereka. Selain itu, merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk menjadi bagian dari pasukan di bawah kepala pelindung. Feng Wuchen awalnya berencana untuk berjuang dari surga pertama ke surga ke-36. Karena kejadian hari ini telah terjadi, ia akan memulainya dari kuil Tianyun. Liu Qingyang dan Qiyu Tian juga menjadi sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Feng Wuchen akan bergerak. Kekuatan terkuat di langit pertama adalah pavilion Mingyuan dan kuil kontrol. Keduanya adalah kekuatan di bawah kuil utama tertinggi. Selama dia mengalahkan kedua kekuatan ini, kekuatan lain di langit pertama tidak akan berani menentangnya. Namun, Feng Wuchen tidak terburu-buru. Kuil Tianyun hanyalah permulaan. Ayo kita pergi ke gerbang alam pangu. King Qing dan Lan Yue pasti sudah menunggu lama, kata Feng Wuchen ringan. Kemudian, dia terbang ke gerbang alam pangu bersama Ling Xiao Xiao. Harimau putih dan dewa-dewa kuno dari laut dalam menghilang dalam sekejap. Para pemimpin dan eselon atas ketiga pasukan juga pergi. Setelah menjemput Miao Qing Qing dan Lan Yue, mereka kembali ke jiwa naga. Ling Xiao Xiao membawa Miao Qing Qing dan Lan Yue untuk berkultivasi dalam pengasingan. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Beberapa orang dari dunia abadi kuno telah naik. Jian Chou, Ye Qingyu, Chu Sitian, Ao Zhu, dan Naf Su Piton. Dengan bantuan cincin luar angkasa lima waktu dan air kolam seriburo, Feng Wuchen dan yang lainnya berhasil menerobos ke alam umum kuno. Miao Qing Qing dan Lan Yue juga mencapai tahap lanjutan alam kuno dengan bantuan mutiara dewa penentang surga. Jian Chou dan yang lainnya sangat buruk. Mereka segera mengasingkan diri untuk berkultivasi. Adik, bagaimana kabarnya? Bagaimana pemurniannya? Apakah Anda punya wawasan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Kaisar penyihir kuno dan tiga orang lainnya masih bekerja keras. Kakak senior, mutiara ilahi penentang surga ini terlalu sulit. Terlalu sulit untuk menggabungkannya dengan paksa. Kaisar penyihir kuno tertawa canggung. Dengan alam alkemis kaisar agungnya, dia telah gagal dalam tiga hari. Mereka bahkan tidak dapat mengintegrasikan beberapa ratus harta langit dan bumi, apalagi beberapa ribu. Kakak senior, harta karun surga dan bumi memiliki atribut yang berbeda. Tidak mudah untuk menggabungkannya. Nalan Gong tertawa tak berdaya. Bei Mang Xin dan Wu Zhu juga sama, mereka tidak membuat banyak kemajuan dalam tiga hari. Tidak usah terburu-buru. Aku akan mengajarimu perlahan-lahan. Memurnikan mutiara ilahi penentang surga memang tidak semudah itu. Kalian kembali dan bersiap. Aku akan pergi ke istana suci alkimia kuno sebentar lagi. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Kaisar penyihir kuno tercengang. Ia lalu berseru. Oh tidak, aku hampir lupa tentang ini. Dia begitu asyik dengan pemurnian itu sehingga lupa akan kuliahnya. Kakak senior, kami akan segera kembali dan bersiap. Kaisar penyihir kuno berkata dengan tergesa-gesa. Masalah ini tidak bisa diabaikan. Pada saat ini, para tetua dan murid istana suci alkimia kuno merasa sangat cemas. Waktunya sudah hampir tiba, tetapi kaisar penyihir kuno dan yang lainnya tidak terlihat dimanapun. Undangan kaisar penyihir kuno untuk mengundang seorang ahli untuk memberikan ceramah telah membuat para alkemis dari berbagai kekuatan di alam pangu khawatir. Mereka semua bergegas ke istana suci alkemis kuno. 3510. Apa sih yang sebenarnya dilakukan kaisar dukun kuno? Bukankah ada ahli yang mengajari kita? Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut berkata dengan sedikit amarah di wajahnya. Dari mana ahli ini berasal? Bukankah kaisar dukun kuno sedang berbicara tentang dirinya sendiri? Kata lelaki tua lainnya dengan tidak senang. Matanya dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Menurutku kaisar dukun kuno hanya ingin memamerkan kekuatannya. Dia khawatir akan kalah, kata seorang lelaki tua berjubah hitam dengan dingin. Murid-murid di belakang mereka juga mulai mengejeknya. Ketiga lelaki tua itu semuanya alkemis dari vaksi besar. Pria tua berambut putih itu juga seorang alkemis kaisar yang hebat. Dia adalah lawan terbesar kaisar dukun kuno. Dia juga dikalahkan oleh kaisar dukun kuno. Namun, dia tidak yakin. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerang kaisar dukun kuno. Kaisar Kilin Surgawi merupakan satu-satunya alkemis di alam pangu yang berani menentang kaisar agung dukun kuno. Hanya kaisar Kilin Surgawi yang memiliki kemampuan melakukan hal itu. Para alkemis lainnya, tidak peduli dari vaksi mana mereka berasal, semuanya memasang ekspresi hormat. Kaisar Kilin Surgawi, balai suci pil kuno tidak mengundangmu. Kau datang ke sini atas kemauanmu sendiri. Jika kau tidak puas, kau bisa pergi. Aku juga tidak ingin bertemu denganmu. Tetua agung balai suci tidak memberi mereka muka apapun. Suge King Tian terkenal dengan sifat pemarahnya. Sebagai tetua agung aulah suci, dia tidak takut pada kaisar Kilin Surgawi. Jika bukan karena status kaisar Kilin Surgawi, Suge King Tian pasti sudah mengusirnya. Para petinggi dan murid-murid aulah suci juga geram. Jangan banyak bicara. Tetua agung Suge tidak senang. Kaisar Kilin Surgawi tersenyum tipis. Saya ingin tahu siapa ahli yang dimaksud kaisar dukun kuno. Yang lainnya diam patuh setelah kaisar surgawi kilin berbicara. Alasan mereka datang ke kuil suci alkimia kuno tidak lain adalah untuk melihat kaisar agung dukun kuno mempermalukan dirinya sendiri. Semua orang di alam pangu tahu bahwa kaisar Kilin Surgawi adalah alkemis terkuat kedua setelah kaisar dukun kuno. Pakar yang dibicarakan kaisar dukun kuno itu tidak ada. Huff! Suge King Tian mengabaikan mereka. Mata tuanya berkilat jijik. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Suge King Tian dan yang lainnya tahu bahwa Feng Wu Chen adalah murid pribadi kaisar peerless. Desir! Setelah kerumunan menjadi tenang, kaisar agung dukun kuno dan tiga orang lainnya muncul. Selamat datang, kaisar dukun kuno, kaisar agung nalan. Orang-orang di kuil pil kuno berlutut dengan hormat untuk menyambutnya. Salam, kaisar dukun kuno, kaisar nalan. Para alkemis dari pasukan utama juga memberi hormat dengan hormat. Para alkemis dari berbagai golongan sangat gembira. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk dapat bertemu dengan kaisar penyihir kuno. Jika bukan karena berita cerama itu, mereka tidak akan mempunyai kesempatan bertemu dengan kaisar agung dukun kuno, apalagi datang ke istana ilahi alkimia kuno. Kaisar dukun kuno, di mana ahli yang kamu sebutkan? Kaisar agung ini juga ingin melihat siapa orangnya. Kaisar agung kilin surgawi tertawa. Kaisar agung dukun kuno melirik kaisar agung kilin langit dan mencibir, aku tidak menyangka orang tua sepertimu ada di sini. Di seluruh alam pangu, hanya kaisar dukun kuno yang berani menyebut kaisar kilin surgawi sebagai sesuatu yang tua. Olah suci alkimia kuno seharusnya tidak mengundangmu, kan? Uzu melotot tajam ke arah kaisar kilin surgawi. Kaisar agung ini hanya ingin melihat-lihat. Sesederhana itu, kaisar agung kilin surgawi tersenyum palsu. Huff, saya pikir anda ke sini untuk melihat lelucon, kan? Tapi tidak ada lelucon yang bisa kau lihat. Beimang Sin mendengus dingin. Tidak apa-apa. Kaisar agung dukun kuno mencibir. Tidak masalah untuk melihatnya. Orang tua, sebaiknya kau berdiri teguh saat waktunya tiba. Kaisar agung kilin surgawi sedikit mengernyit. Dilihat dari ekspresi kaisar agung dukun kuno dan yang lainnya, sepertinya itu benar. Mungkinkah mereka benar-benar mengundang seorang ahli? Kaisar agung kilin surgawi dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum menatap Zuge Kingtian dan para tetua lainnya. Mereka terkejut saat mengetahui Zuge Kingtian dan tetua lainnya tampak gembira dan penuh harap. Tampaknya ada seorang ahli di sini. Pakar macam apa yang bisa membuat Zuge Kingtian dan yang lainnya begitu bersemangat? Apakah benar-benar ada ahli seperti itu di alam pangu? Seorang alkemis yang bahkan lebih kuat dari kaisar agung dukun kuno. Kaisar agung kilin surgawi mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Para alkemis dari faksi utama menantikannya. Karena kaisar agung dukun kuno telah berbicara, pasti ada seorang ahli. Kaisar agung dukun kuno adalah orang yang berbudiluhur dan berwibawa. Tentu saja, dia tidak akan berbohong atau menembak kakinya sendiri. Aula suci alkimia kuno menjadi sunyi. Semua orang menunggu ahli misterius itu. Suara mendesing. Sebuah sosok tiba-tiba muncul di langit di atas aula suci alkimia kuno. Itu Feng Wuchen. Dalam sekejap, tatapan semua orang beralih ke Feng Wuchen. Seorang pria muda. Apakah dia ahli yang disebutkan oleh kaisar agung dukun kuno? Apakah ini lelucon? Menggunakan junior sebagai ahli. Pada saat ini, kaisar agung dukun kuno, Nalan Gong, Suge Kingtian, dan para tetua lainnya dipenuhi rasa hormat dan kegembiraan. Kaisar agung kilin surgawi hanya melihat sekilas dan langsung marah. Dia berteriak pada kaisar agung dukun kuno, Kaisar agung dukun kuno, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau membawa seorang junior untuk mempermalukan kita? Kaisar agung dukun kuno, jangan bilang di ahli yang kau sebutkan. Apakah dia ahli? Teriak seorang tetua dengan marah. Dari mana datangnya junior yang bodoh ini? Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Tetua lainnya berteriak dengan marah. Murid-murid ketiga alkemis itu juga mulai mengutuk. Meskipun para alkemis dari berbagai kekuatan terkejut dan merasa bahwa Feng Wuchen tidak mungkin menjadi seorang ahli, mereka tidak berani berbicara. Wajah kaisar agung dukun kuno, Nalan Gong, dan tetua lainnya langsung berubah muram. Suge King Tian dan para tetua lainnya bahkan melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Mu Yun Si, Moran, dan yang lainnya juga menatap kaisar agung kilin surgawi dan yang lainnya dengan tatapan mata yang tajam. Feng Wuchen melirik kaisar agung kilin surgawi dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Aura yang amat menakutkan tiba-tiba meledak dari kaisar agung dukun kuno, membuat para pengikut di belakang kaisar agung kilin surgawi ketakutan hingga menutup mulut mereka. Kaisar agung dukun kuno menatap kaisar agung kilin surgawi dengan tatapan membunuh dan berteriak marah, kaisar agung balai suci alkimia kuno, dengarkan baik-baik. Bunuh mereka dengan cara apapun. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir terkejut. Kaisar agung dukun kuno begitu geram. Terlebih lagi, kaisar agung dukun kuno memberi perintah membunuh karena beberapa kata dari kaisar agung kilin surgawi. Di masa lalu, tidak peduli seberapa sombongnya kaisar agung kilin surgawi, kaisar agung dukun kuno tidak pernah semara ini. Sekarang, dia berselisih dengan kaisar agung surgawi kilin karena seorang junior. Orang tua, beraninya kau, apakah kau benar-benar mengira aku takut padamu? Kaisar agung kilin surgawi sangat marah. Dia berdiri tiba-tiba dan melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Kau tidak berani, kaisar agung dukun kuno berkata dengan dingin, kalau begitu buka matamu dan lihatlah. Desir, desir, desir. Lebih dari sepuluh kaisar agung, termasuk Zuge Kingtian, muncul dalam sekejap. Murid-murid di belakang kaisar agung kilin surgawi ketakutan setengah mati. Mereka tidak percaya bahwa kaisar agung dukun kuno berani menyerang. Kaisar agung kilin surgawi, kau sedang mencari kematian. Kamu tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti, kata Zuge Kingtian dengan galak. Penjaga agung balai suci alkimia kuno adalah Ye Lingling. Penjaga agung pavilion dewa kuno adalah Kuang Feng. Dia telah membuat kesalahan sebelumnya dan telah memperbaikinya. Terima kasih. Terima kasih.